assalamualaikum selamat pagi kawan apa kabar sehat selalu baik kita bicara lingkungan jadi plastik plastik itu menjadi sumber masalah di dalam kehidupan kalau plastik itu dibiarkan maka akan terjadi gunung plastik yang ini akan menjadi masalah di kota di desa sama bahwa plastik itu menjadi sumber masalah lingkungan maka teknisnya bagaimana menata lingkungan bagaimana menata sampah plastik yang harus dihimpunan idealnya sampah plastik ini didaurulang ya idealnya tetapi manakala tidak ada solusi maka solusinya ya dibakar ya pembakaran ini sebenarnya bisa juga bisa juga mengakibatkan efek ya pencemaran udara dengan dengan polusi daripada asapnya tetapi paling tidak kita mengambil tingkat risiko kalau tidak dibakar risiko terjadi penumpuan sampah plastik ya kalau memang tidak dibakar pasti akan menimbulkan masalah sumber penyakit tempat yang tidak memadai tempat yang maaf jadi kotor jadi dekil mungkin sumber penyakit mungkin juga sumber ular yang 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 bersembunyi dan segala macamnya maka kita tetap harus merawat lingkungan maka sampah-sampah yang menumpuk harus dikumpulkan plastik plastik harus diimpun dan diambil ya plastik begini ini limbah ini ya ini bertahun-tahun ya ini kalau tidak diambil dan dibakar ini menjadi masalah baru merusak lahan juga kenapa ya lahannya jadi tertentu terkontiminasi dengan plastik maka solusi ini solusi sesaat sih nah maka ini harus diambil ibat rumput pun tidak bisa tumbuh kalau lahannya dipenuhi dengan plastik apalagi tanaman bunga tanaman ketila pohon dan segala tidak akan bisa tumbuh ya lihat ini semak belukar yang luar biasa dibersihkan pun sering muncul gitu loh makanya plastik ini yang utama menjadi persoalan baru dalam kehidupan kita ya maka ahli-ahli lingkungan hidup sempat berteriak-teriak bagaimana kalau penggunaan plastik dipatasi bagaimana kalau kita kembali kemasan itu kemasan yang yang bisa hancur sempatnya misalnya kertas misalnya daun pisang ya ini faktanya begini ya begitu kawan jadi dimanapun plastik memang sumber masalah tetapi mari kita lakukan gerakan peduli peduli lingkungan mari kita lakukan gerakan empati pada lingkungan mengambil plastik-plastik ini kemudian membakarnya atau kalau misalnya masih bagus didaur ulang dikumpulkan dijual ke tempat rosok ya itu kawan-kawan pelajaran hari ini jadi mari kita jaga lingkungan kita kalau kita menjaga lingkungan maka lingkungan akan menjaga kita sebaliknya kalau kita tidak care pada lingkungan tidak peduli pada lingkungan maka kita pun akan dihancurkan oleh lingkungan contoh misalnya penebangan hutan yang membabi buta tanpa memikirkan keseimbangan ekosistem akhirnya hutan jadi hancur tanah longsor banjir bandang itu karena ulah manusia yang tidak bisa mengendalikan diri maka sekali lagi kendalikanlah diri kita dan terus menjaga sinergi antara kehidupan manusia kehidupan tumbuh-tumbuhan kehidupan lingkungan kita satwa kita dengan sinergi ini maka hidup bisa berdampingan indah dan nyaman terima kasih atensinya masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel semoga bermanfaat bermasalah saling mengingatkan saling menginformasikan lebih bahagia bila teman-teman mau berkomentar atau memberikan saran jangan lupa tekan subscribe tekan tombol lonceng semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih